Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kolom 4 Saya Adi Puja Rahmat, nomor hadir 1 Saya Anissa Nurinta Fitri Saya Kamilia Eka Putri Nama saya Muhammad Eka Farhan Hari ini kami akan menjelaskan mengenai tutorial Citasi, Mendeley, Turnitin, dan Grammarly Berikut ini video tutorialnya Hal pertama yang saya ingin jelaskan adalah Citasi buku melalui aplikasi Mendeley Hal pertama yang harus dilakukan adalah Kita harus memastikan bahwa kita telah memiliki akun Mendeley Kemudian setelah memiliki akun tersebut Kita menuju aplikasi Mendeley Dan setelah memasuki aplikasi tersebut Kita add Kemudian add and try manually Dan habis itu kita memasuki data-data dari identitas buku tersebut Jangan lupa untuk mengklik save Setelah itu data tersebut muncul di views all documents Terus habis itu kita menuju ke word Setelah di word kita telah mengutip kalimat yang akan kita kutip dari buku tersebut Kemudian habis itu kita menuju insert citation Dan mengetik judul Setelah judul muncul kita klik ok Habis itu format citation Berikutnya adalah citasi ebook melalui Mendeley Pastikan kita telah memiliki akun Mendeley Kemudian kita menuju add files Add files Terus habis itu kita pastikan juga kita telah mendownload ebook yang sudah kita siapkan Kemudian tinggal masukkan ebook tersebut ke view all documents Dengan otomatis identitas buku sudah tertera di view all documents Kemudian kita menuju word Setelah menuju word kita insert citation Jangan lupa untuk mengetik kalimat yang ingin dikutip Kemudian insert citation Mengetik judul Klik ok Format citation siap Telah selesai Berikutnya adalah citasi majalah melalui akun Mendeley Hal pertama yang harus dilakukan Memastikan kembali bahwa kita telah memiliki akun Mendeley Kemudian menuju aplikasi Mendeley Add and try manually Jangan lupa mengganti type menjadi magazine article Kemudian memasuki data-data terkait majalah Klik save Setelah muncul di view all documents Kita menuju word Pastikan kita telah menyiapkan kalimat yang ingin kita citasi Kemudian insert citation Klik judul majalah Klik ok Dan format citation Citasi berikutnya yaitu citasi e-magazine Dari melalui Mendeley Hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus memastikan bahwa kita telah memiliki akun Mendeley Kemudian kita ke add file Setelah add file kita ke entry manually Kita memasuki identitas dari majalah Jangan lupa untuk mengganti type yaitu magazine article Kemudian berbeda dengan majalah Kemudian berbeda dengan majalah Citasi e-magazine harus menyertakan link url dari e-magazine tersebut Kemudian klik save Nanti setelah muncul di view all documents kita menuju word Kemudian kita citasi kalimat dari majalah tersebut yang ingin kita kutip Kemudian kita menuju insert citation Setelah menuju insert citation kita mengetik judul yang ada di majalah tersebut Ketika sudah muncul klik ok Dan format citation e-magazine siap Berikutnya adalah cara mencitasi koran melalui Mendeley Hal pertama yang harus dilakukan kita harus meyakinkan bahwa kita memiliki akun Mendeley Kita menuju aplikasi Mendeley Kemudian add and try manually Memasuki segala identitas koran Jangan lupa untuk mengganti type yaitu newspaper article Klik save Kemudian data akan muncul di view all documents Menuju word Kita telah menyiapkan kalimat yang ingin kita citasi Kemudian insert citation Setelah itu kita akan mengetik judul tentang koran tersebut Klik ok Dan format citation Dan yang terakhir ada cara mencitasi in newspaper melalui Mendeley Hal pertama yang harus dilakukan kita memastikan kembali apakah kita sudah memiliki akun Mendeley Setelah itu kita menuju aplikasi tersebut Kita add files Kemudian kita mengisi data-data Dan jangan lupa untuk mengganti type yaitu newspaper article Dan untuk e-newspaper seperti dengan e-book dan e-magazine Kita harus menyertakan link url dari e-newspaper kita Dan klik save Kemudian data tersebut muncul di view all documents Terus kita menuju word Lagi-lagi kita telah menyiapkan apa yang ingin kita kutip dari koran tersebut Kemudian kita insert citation Setelah sudah di insert Kita mengklik judul Terus ok Kemudian format citation Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Yaga Farhan Disini saya akan menjelaskan citasi menggunakan Mendeley Untuk daftar pustaka Yang pertama kita buka dulu Mendeley nya Lalu untuk memilih style kita bisa buka tab view Di dalam menu lainnya Lalu kita buka citation style Dan disini ada beberapa standar-standar untuk penulisan citasi Dan kebetulan untuk di Universitas Negeri Jakarta Kita menggunakan American Psychological Association Yang edisi ke-7 Lalu selanjutnya caranya untuk mencitasi daftar pustaka Yaitu yang pertama buka tab reference Lalu kita klik insert bibliography Setelah itu kita klik insert citasi Dan kita bisa search disini Atau kita bisa langsung buka Mendeley nya Lalu kita bisa pilih jurnal atau buku Atau apa yang sudah kita citasi sebelumnya Disini saya akan memilih salah satu Yang paling atas Lalu kita bisa klik side atau lambang kutip Seperti ini Lalu akan terlihat seperti ini Lalu kita bisa ubah juga posisi-posisinya Sesuai dengan standar yang kalian bikin Dan untuk tulisan bawah ini Kita bisa menggunakannya untuk body note juga Namun jika sebelumnya kalian sudah pernah melakukan citasi Maka hanya dengan satu klik insert bibliography Maka citasi yang sebelumnya akan dengan otomatis Langsung tersusun dengan rapi Contohnya seperti ini Akan keluar hasil seperti ini Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya saya akan membahas mengenai turnitin Sebelum masuk ke tutorial dalam menggunakan turnitin Kita perlu tahu dulu apa itu turnitin Turnitin merupakan tools perbayar Yang digunakan para akademisi Boleh itu pengajar, maupun siswa atau mahasiswa Untuk mengetahui tingkat plagiasi dalam sebuah karya tulis Cara kerja dari turnitin adalah dengan menunjukkan Sebuah teks dengan data yang ada di web repository Atau database dari turnitin itu sendiri Tools ini dinilai sangat membantu dalam mengurangi tindakan plagiasi Karena kita bisa mengetahui sebuah karya tulis mengandung usur plagiasi atau tidak Data dari proses pengecekan turnitin berbentuk persentase Jadi kita bisa mengetahui jumlah persentase plagiasi yang ada dalam sebuah karya tulis Baik, tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke dalam cara pengaplikasian tools turnitin ini Baik, kita masuk ke dalam tutorial dalam melakukan pengecekan melalui aplikasi turnitin Angka pertama yang dilakukan adalah mengunjungi website turnitin.com Setelah masuk ke laman utamanya Anda harus melakukan login dengan akun yang telah dimiliki Isi dengan data akun Anda Kemudian ini adalah tampilan awal dari website turnitin Kita harus membuat kluster lebih dahulu Isi data yang diperlukan Kemudian melakukan proses submit dokumen Caranya adalah dengan menyiapkan dokumen terlebih dahulu Dan isi judul dari dokumen yang ingin dicek plagiasinya Lakukan proses upload Tunggu Ini sedang melakukan proses uploading Dan cek terlebih dahulu kebenaran dokumennya Dan lakukan upload Ini dokumen yang telah berhasil di upload Dan kita kembali ke laman sebelumnya Ini adalah proses pengecekan yang berlangsung dari 5 hingga 10 menit Tampilan sudah selesai Proses pengecekannya Dan file siap di download Kita bisa mengetahui bagaimana saja yang terdapat unsur-unsur plagiasi di dalannya Yang mendapatkan stabilo Sekian Terima kasih Grammarly merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah penggunanya untuk mengetik dalam bahasa Inggris Karena fungsi utama dari Grammarly ini adalah untuk mendeteksi Dan memperbaiki secara otomatis spelling dan grammar dalam sebuah penulisan Lalu kita lanjut saja ke tata cara penggunaan Grammarly Berikut ini merupakan cara penggunaan Grammarly Kita klik Grammarly Lalu kita masuk atau login Di sini terdapat 3 pilihan Yaitu menggunakan Facebook, Google, atau Apple Namun saya memilih untuk menggunakan Google Setelah berhasil masuk Di sini terdapat 2 pilihan Yaitu New dan Upload New ini merupakan penggunaan Grammarly secara manual Dan Upload merupakan cara penggunaan Grammarly Di mana kita hanya memasukkan file worth yang sudah jadi Namun kali ini saya akan menunjukkan dengan cara manual Kita pindahkan kalimat yang akan dicek kebenaran spelling dan Grammarly Setelah memasukkan kalimat yang akan dicek kebenaran spelling dan Grammarly Akan muncul pengaturan seperti ini Berikut ini merupakan pengaturan yang saya gunakan Lalu klik Done Di sini sudah ditunjukkan mana kata-kata yang salah Baik spelling maupun Grammarly Berikut ini spelling yang salah Klik yang berwarna hijau Lalu kata tersebut akan benar secara otomatis Kita klik semua yang perlu dibenarkan Berikut ini yang salah adalah Grammarly Kita klik sampai selesai kesalahannya Berikut ini juga terdapat pilihan kalimat agar lebih ringkas Kita klik Supaya tatanan kalimat menjadi lebih baik Setelah itu Klik Download Pilih Save File Lalu klik OK Dapat dilihat bahwa file sudah berhasil di-download Berikut ini adalah penulisan yang sudah benar spelling dan Grammarly Setelah melalui pengecekan menggunakan Grammarly Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih